Hai tutorial cara untuk melihat ranking atau peringkat di dalam jurusan atau sekolah yang kita daftar di dalam ppdp pertama kita masuk ke dalam web ppdp yaitu ya ppdp.jateng.jatengprof.go.id enter ya kemudian kita silang pada pemberitahuan dan kemudian kita klik pada bagian sekolah menengah kejuruan dan setelah itu nanti kita akan melihat ya sesuai dengan jalur yang kita masukin misalnya kita ingin melihat ranking di dalam jalur prestasi kita klik prestasi klik lagi memantau hasil seleksi Hai eh kemudian klik pilih sekolah tuliskan di sini sekolah yang ingin kita lihat misalnya SMKN 2 pati Hai enter atau klik gambar kaca pembesar kita klik lagi SMKN 2 pati tulisannya kemudian di sini ya langsung terlihat ya peringkat satu sampai peringkat berapa ini tapi kita harus melihat dulu misalnya bukan jurusan ini yang ingin kita lihat misalnya kita ingin melihat jurusan yang ini kendaraan tingkan otomotif kita klik di sini ya maka akan terlihat peringkat 1 sampai sampai beringkat ke 25 ini halaman pertama ya jadi terdapat 80 siswa ini halaman pertamanya cuma 25 kita ingin melihat peringkat selanjutnya maka kita di klik di sini jangan per 25 karena hanya terlihat 25 data saja kita lihat 100 data 100 data misalnya maka akan terlihat yang dibawahnya sampai urutan ke 80 ini untuk jalur yang Hai ya prestasi untuk jurusan tadi atau teknik kendaraan ringan ya jadi dari yang nilainya tertinggi di sini terlihat nomor yang 35 sampai yang terlendah nilainya yaitu 32,19 nah ini untuk jalur prestasi ini jadi patokan ya karena nilai ini biasanya semakin hari akan naik ya untuk jalur prestasi ini semakin hari akan semakin naik sehingga harus kita pantau terus ada di peringkat berapa kita sekarang kalau misalnya kemudian kita tidak ada di sini kita ingin melihat waduh saya sudah sudah tidak ada di sini mungkin saya di ada saya ada di pilihan kedua ini Oh pilihan kedua saya setelah TKR itu adalah misalnya Hai DPIB atau desain pemodelu dan informasi bangunan saya ingin melihat disitu kita klik ini ya akan lihat Oh ternyata saya nomor ini Oh ternyata nggak ada lagi Oh ternyata saya juga nggak ada saya ingin melihat yang di jalur selanjutnya ada di pilihan saya yang ketiga misalnya misalnya ya apa ya multimedia misalnya kita lihat beringkat satu sampai beringkat 80 di jalur prestasi seperti itu ya misalnya pilihan kedua atau pilihan ketiganya bukan di SMKN 2 pati misalnya di sekolah lain ya kita cari sekolahnya lain itu kita klik di sini kita klik misalnya SMKN 1 pati misalnya atau SMKN 4 pati ya misalnya pilihan keduanya atau ketiganya disitu kita klik ini SMKN 4 pati kita cari klik ya misalnya kita kita klik lagi misalnya disini akan terlihat jurusannya teknik pemesinan ada kapal penangkap ikan dan sebagainya pilihan ketiga saya misalnya ada di teknik pemesinan di SMK 4 misalnya kita klik di sini maka kemudian kita lihat beringkatnya oh ternyata saya ada berarti Anda berada di situ sementara itu ya jadi ini kita harus selalu pantau selama tanggal 21 sampai tanggal 24 dan yang paling krusial itu adalah pada tanggal 24 karena masa-masa pergerakan yang paling cepat itu adalah tanggal 24 Juni 2021 itu ya seperti itu ya kemudian itu tadi adalah cara untuk melihat peringkat atau ranking di dalam sesuai jalur yang kita inginkan ya sekian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih